Sobat, rupanya ada Batman yang asli. Mau tahu, begini kisahnya? Batman yang kita kenal hari ini adalah tokoh fiksi yang digambarkan sebagai pahlawan bertopeng dengan dandanan bergaya kelelawar yang beroperasi memberantas kejahatan di malam hari. Tokoh fiksi ini kisah dan ceritanya dapat ditemui di komik dan film. Tapi tahukah kalian bahwa Batman sebetulnya terinspirasi dari kisah kepahlawanan nyata? Yaitu seorang Inggris yang pindah ke New York. Orang Inggris itu namanya Smith, pekerjaannya pemilik toko kelontong. Dia juga punya pegawai laki-laki sekaligus kepercayaannya namanya Robin. Pada suatu malam di tahun 1878, toko kelontong milik Smith dirampok. Hampir saja istrinya celaka. Waktu itu Smith tidak ada di tempat, karenanya ia melaporkan ke polisi. Namun setelah dilaporkan, ternyata polisi cuma pelangap longo doang. Mereka tidak bisa berbuat banyak. Maklum waktu itu polisi Amerika masih amatiran. Sementara di sisi lain kejahatan di New York pada malam hari tetap tinggi. Tokonya sudah langganan menjadi sasaran tukang bobol. Smith ini bukan sembarang orang. Dia pandai tinju. Konon tonjokannya bisa membuat korbannya terkapal. Menyadari kepolisian tidak becus. Smith akhirnya bertindak sendiri. Apabila malam hari ia kelayaban di sekitar tokonya, guna menutupi identitasnya ia memakai topeng, pernah suatu ketika ada bajingan yang hendak membobol tokonya. Oleh Smith bajingan itu dibuat terkapal. Smith pernah ditangkap polisi karena membuat babak belur seseorang. Namun setelah ditangkap dan ditanyakan alasannya, Smith dibebaskan begitu saja. Pada masanya Smith banyak disukai orang, utamanya di wilayahnya, ia dianggap pahlawan. Kisah Smith itu oleh Robin dituliskan dalam sebuah buku diarinya. Bahkan foto Smith ketika sedang memakai topeng kelelawar pun ia abadikan. Kelab buku diari dari Robin itulah yang menjadi inspirasi seorang penulis komik untuk membuat tokoh fiksi Batman. Akhirnya kisah Batman berkembang hingga dibuat film kartun dan film layar lebarnya.